Hai hai teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera dan bahagia selalu Kali ini aku membuat tas hp 3D dengan tali romanian cord yang adjustable yang muat hp dan dompet Siapkan alat dan bahannya Untuk benangnya aku gunakan benang polyester, ini dari poliponik gradasi dan hooknya 5-0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat awalan 20 chain Lewati 3 chain dari ujung masuk ke chain berikutnya Dan buat 4 double crochet di lubang yang sama Lalu masuk ke chain berikutnya dan buat 15 double crochet Chain yang paling ujung diisi dengan 5 double crochet di dalam setiap Satu lubang Lalu masuk ke sisi sebelahnya buat 15 double crochet Bertemu dengan awalannya, satukan di chain ketiga dan buat slip stitch Baris kedua buat awalan 3 chain Masuk di lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet Lalu masuk ke 4 stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Atau double crochet increase atau double crochet INC Satu lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet di dalam setiap 15 double crochet Lalu masuk ke 5 stitch yang di ujung buat double crochet INC Jadi buat double crochet INC 5 kali ya Lalu buat 15 double crochet INC 5 kali ya Sampai di awalannya, gabungkan dengan slip stitch baris yang ketiga buat satu chain masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja dan buat single crochet di setiap back loopnya selesai satu putaran gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris 4 buat awalan 3 chain lalu isi setiap stitchnya dengan satu double crochet ini tidak ada penambahan ya langsung buat berkeliling setelah selesai satukan dengan slip stitch baris kelima buat satu chain lalu isi setiap stitchnya dengan satu single crochet mulai baris kelima bukan single crochet back loop ya ini single crochet yang biasa jadi langsung ambil dua loopnya sekaligus setelah selesai gabungkan dengan slip stitch untuk baris ke enam dan baris berikutnya ulangi cara yang sama membuat satu baris double crochet lalu buat satu baris single crochet diulang-ulang seperti itu sampai mendapat tinggi yang diinginkan bunyaku ini aku buat sampai 23 baris untuk baris ke 24 aku beri penanda dulu di bagian tengah-tengahnya ini untuk tempat pengait tempat tali kecil untuk pengait kancing ya buat dulu satu chain lalu buat single crochet sampai di penanda kalau di bagian penanda buat satu single crochet lalu buat 12 chain masuk di lubang yang sama buat slip stitch lalu lanjutkan membuat single crochet sampai bertemu di awalnya lagi akhirnya dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya lalu buat 2 kupingan tas ini caranya sama seperti membuat bagian alas untuk awalnya 12 chain nanti dikerjakan sama seperti pengerjaan bagian alasnya ya lalu digabungkan di kanan dan kiri tasnya dengan jarum tapestry untuk talinya aku padukan dengan romanian cord dan cara membuatnya nanti aku sertakan link di bagian deskripsinya untuk membuat hiasan garis seperti ini tinggal mengambil benang warna lain lalu buat slip knot dan masuk di single crochet lalu buat slip stitch untuk setiap stitchnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pukul selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Satukan di chain yang pertama dengan slip stitch, lalu buat 3 chain, dan buat 35 double crochet di dalam lingkaran ini. Satukan dengan slip stitch, lalu buat 3 chain, dan buat 8 double crochet. Lalu lipat jadi 2, dan hitung dari bagian awalan ini sebanyak 9 stitch, kemudian kita langsung masuk di bagian belakang ya, buat 9 double crochet. Satukan di chain ketiga dengan slip stitch, baris ketiga buat 3 chain, lalu isi setiap stagenya ini dengan double crochet. Gabungkan dengan slip stitch, baris keempat buat 1 chain, 1 single crochet. Lewati 1 stitch, buat 1 single crochet. Lewati 1 stitch, buat 1 single crochet. Jadi kita buat pengurangan ya, jumlahnya ada 9 single crochet. Satukan dengan slip stitch, lalu buat 3 chain, dan buat slip stitch sebanyak 9 kali. оду 1иниi. jadi kita buat pengurangan yang pertama ini. Kepala seitai 1 THERE vousantikan. Kepala seitai 2 segunda externally. setelah selesai akhiri dengan slip stitch putus benangnya dengan korek rapikan sisa benangnya satukan kedua bagiannya ini di bagian tengah dengan slip stitch lalu buat slip stitch satu kali hanya di satu bagian dan buat tiga chain lalu kerjakan pola seperti baris kedua sampai baris kelima untuk pola kaki dan tangannya ini sama ya cara pengerjaannya seperti ini buat magic ring lalu satu chain dan enam single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan erat langsung masuk ke stitchnya dan buat dua single crochet di dalam satu lubang atau single crochet INC jadi buat single crochet INC enam kali beri penanda untuk awalannya ya baris ketiga langsung masuk ke stitchnya dan buat dua belas single crochet baris keempat baris keempat juga sama buat dua belas single crochet jadi tidak ada penambahan untuk baris ketiga dan keempat baris kelima baris kelima kita buat baris pengurangan atau dekris buat dua single crochet tidak selesai dijadikan satu sebanyak enam kali baris keli baris kelima ini jumlahnya berkurang menjadi 6 single crochet atau 6 stitch untuk baris ke 6 sampai baris berikutnya buat 1 single crochet di setiap stitchnya atau buat 6 single crochet untuk pola tangan aku buat kurang lebih sampai 15 baris langsung putus benangnya dengan korek dan rapikan sisa benangnya kalau untuk pola kaki aku buat sampai kurang lebih setinggi 10 baris untuk pola topinya ada di videoku sebelumnya aku sertakan link di bagian deskripsinya kemudian bagian-bagiannya ini disatukan satu persatu bisa ditempel dengan lem atau dijahit dengan jarum tapestry bisa juga dengan jarum dan benang jahit dan sekarang tas hp rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati